Ini bermula sejak pandemi. Lebih dari 160 negara menutup rapat ruang-ruang sekolah. Akibatnya, 87% populasi pelajar di dunia belajar dari rumah. Aktivitas belajar mengajar dipaksa beralih ke wahana maya. Saat itulah, edukasional teknologi menjamur. Banyak diantaranya menanggup uang dengan nyaris dadakan, mulai dari bertambahnya pelanggan atau dari venture capital yang kepincut berinvestasi. Praktik pembelajaran online tersebut diduga memicu banyak pelanggaran. Data itu diambil secara diam-diam, lalu dijual ke perusahaan iklan. Narasi dan Human Rights Watch beserta 14 media dari 23 negara berkolaborasi melacak fenomena tersebut. Hasilnya, kami menemukan lebih dari 164 platform pembelajaran online di 49 negara, hampir 90%-nya terlibat dalam praktik pengambilan data yang melanggar privasi anak. Dan Indonesia adalah salah satunya. Kaget ya? Terima kasih telah menonton!